Halo semuanya, selamat datang di Honda DBL with KFC 2022 DKI Jakarta Series is Regen. Acara dibuka dengan aksi 5 tim dance terbaik seri Jakarta Timur untuk tampil langsung di hadapan para juri. Alhasil, tim dance SMA Negeri 91 Jakarta, SMA Negeri 39 Jakarta, dan SMA Lab School Rawamangun berhasil terpilih menjadi Best 3 UBS Gold Dance Competition 2022 dan berkesempatan untuk melaju ke babak Championship Series. Setelah menikmati penampilan dari para dancer, tiba-tiba saatnya finalis tim basket Putra Putri unjuk ketangguhannya di lapangan. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk membuktikan siapakah pemilik region Jakarta Timur berikutnya. Sejak Fluid Tip-Off dibunyikan, pemain SMA Negeri 21 Jakarta atau DAS langsung melancarkan selangan. Hal yang sama juga dilakukan oleh strikkan di SMA Negeri 71 Jakarta. Alhasil, DAS mampu mempertahankan konsistensi dan skor berakhir 71-48 kemenangan untuk SMA Negeri 21 Jakarta. Di kubu Putra juga terlihat kehadiran dari SMA Negeri 71 Jakarta atau Sabta Eka. Walaupun harus menjalani laga sengit atas SMA Al-Ma'ruf Jakarta, namun ambisi mereka untuk dapat memenangkan pertandingan begitu besar. Sempat hampir terkejar di kuarter pemungkas, hebatnya pemain SMA Negeri 71 Jakarta mampu tampil lebih ngoyong. Akhirnya, saat Fluid Buzzer resmi dibunyikan, Sabta Eka berhasil dinobatkan sebagai Champion Honda DBL with KFC 2022 DKI Jakarta Series East Region. Penasaran gak sih gimana atmosfer dari babak Championship Series? Jangan lewatkan keseruannya dan terus pantengin channel DBL Play ya!